Pengembang properti mulai mengubah konsep dari pembangunan rumah menjadi pembangunan kota yang memiliki infrastruktur dan berfasilitasi baik. Selain itu, dengan keterbatasan lahan, arah pengembangan di Pulau Jawa juga sudah mulai mengarah pada hunian vertikal atau apartemen. Dalam acara halal bihalal Idul Fitri 1438 Hijriya Lipo Group di Gedung Muhtarya di Institute of Nanotechnology di Karawaci, Tanggerang, Banten, Pendiri Lipo Group Muhtar Yadi mengatakan, developer sudah saatnya membangun perumahan secara vertikal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Jawa karena ketersediaan tanah mulai terbatas. Menurut Muhtar Yadi, developer juga sudah mengubah konsep bukan pembangunan rumah tetapi pembangunan kota. Sebagai pembangun kota, maka harus menyediakan fasilitas pendidikan, pengobatan, pasar dan semua kebutuhan hidup masyarakat. Muhtar menceritakan ketika Lipo membangun Karawaci yang pertama kali dibangun justru fasilitas kota tersebut, seperti Sekolah Pelita Harapan, RS Siloam, serta Super Mall terbesar di Asia Tenggara. Dan kalau kita sebagai pengusaha developer ini, jangan memposisikan diri, pun posisikan diri kita itu adalah pembangun rumah. Kita harus dengan satu konsep adalah pembangun kota. Ini dua prinsip yang berbeda. Kalau kita hanya membangun rumah, ya rumah yang dibangun apapun juga saya enggak tahu. Tapi kalau konsepnya adalah pembangun kota, maka di situ kita harus menyediakan pendidikan dan pengobatan dan tubuh-tubuh dan sebagainya. Dan semua kebutuhan daripada masyarakat, kehidupan daripada masyarakat ini harus sempurna dan yang baik. Seperti dulu 20 sekian tahun yang lalu, kita membangun Karawaci ini, mungkin Ibu pasti tahu 20 sekian tahun yang lalu, ini adalah tanah seperti apa. Dan yang pertama-tama kita bangun di sini adalah sekolah SPH. Dan yang kedua, kita bangun Silwan Hospital. Dan yang ketiga adalah Super Mall. Pada saat itu Super Mall adalah 210 ribu meter besar ini. Ini adalah terbesar di Asia. Sampai sekarang, mall itu masih, pokok masih kagak. Inilah, kalau sebagai developer ini, kita harus memposisikan diri kita sebagai pembangun kota. Jadi bukan hanya pembangun rumah. Dan di situ perlu menyediakan semua kebutuhan daripada rakyat. Dan inilah adalah konsep kita membangun Meikarta. Saat ini Lipo Group kembali membangun kawasan hunian baru dengan konsep perkotaan yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Di antaranya adalah fasilitas pendidikan, kesehatan, dan pusat perbelanjaan. Hal ini diwujudkan dengan pembangunan kota baru Meikarta. Proyek kota baru Meikarta senilai 278 triliun rupiah. Investasi proyek tersebut merupakan yang terbesar selama 67 tahun berdirinya kelompok usaha Lipo. Kota baru Meikarta, lokasinya menjadi penyambung kota di Kei Jakarta dengan Jawa Barat dan sekitarnya. Proyek seluas 22 juta meter persegi itu terletak di eksit Tol Cibatu, Jalan Tol Jakarta, Cikampek. Proyek seluas 22 juta meter persegi itu terletak di eksit Tol Cibatu, Jalan Tol Jakarta, Cikampek. Aditya Warman, Amin Subarga, Berita 1, Karawaci Tanggerangban.